Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di tutorial terbuka melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman 6 plus, kali ini kita akan membahas mengenai tipe data sebelumnya tipe data ini sudah saya singgung di video tentang variable jadi setiap kita ingin menuliskan variable itu biasanya diawali dengan tipe datanya gitu nah sebenarnya apa aja sih macem-macem dari tipe datanya oke disini ada beberapa tipe data dasar yang perlu kita pahami yang pertama itu ada bolean, bolean itu size-nya 1 byte nah disini untuk bolean itu hanya memiliki 2 nilai yaitu true atau false kalau true itu biasanya bernilai 1 dan false itu bernilai 0 yang kedua ada karakter, karakter size-nya itu 1 byte nah karakter ini biasanya terdiri dari 1 karakter entah itu dari kata ataupun juga bisa menggunakan number cuma dia single gitu yang ketiga integer, nah integer ini size-nya itu bisa 2 atau 4 byte tapi umumnya biasanya 4 byte sih nah integer ini itu biasanya digunakan untuk membuat variable yang berisi bilangan bulat contohnya negatif 1, negatif 2, terus 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya tapi tidak termasuk bilangan desimal nah kalau untuk bilangan desimal itu masuknya ke float float ini itu size-nya 4 byte sama kayak integer nah dia itu untuk membuat variable yang bernilai desimal gitu nah karena disini hanya 4 byte dia itu bisa menampung 6-7 digit desimalnya nah yang kelima disini ada double double ini itu hampir sama dengan float kalau double itu size-nya 8 byte nah double ini digunakan untuk menuliskan bilangan desimal juga cuma disini size-nya lebih besar gitu dia bisa sampai 15 digit desimalnya beda dengan si float nah tapi kalau misalkan program kalian itu masih sederhana saya sarankan menggunakan float gitu kenapa? karena kalau kita menggunakan double itu dia akan memakan memory yang lebih besar sehingga programnya ketika dijalankan akan melambat kayak gitu nah disini ada beberapa cara penulisannya yang pertama disini ada tipe data integer disini nama variablenya my6 dan value-nya itu adalah 5 yang kedua ada float disini nama variablenya myfloat number disini value-nya 5,99 ingat ya float itu untuk membuat variable yang bernilai desimal double juga disini itu 9,98 dia membuat bilangan desimal nah kemudian disini karakter karakter itu hanya untuk membuat variable yang memiliki single karakter contohnya D kayak gitu nah yang kelima ini ada bolean nah bolean ini itu biasanya digunakan untuk menentukan true atau false jadi disini value-nya itu true contohnya ya tapi bisa juga false yang terakhir ada string nah string itu sama ya kayak sebelumnya string itu merupakan kumpulan dari beberapa kata atau beberapa karakter kayak gitu contoh disini saya membuat tipe data string nama variablenya itu mytext dan value-nya itu hello nah ini contoh string nah oke coba kita contoh ke programnya aja ya oke disini saya menggunakan programmist kalau teman-teman misalkan menggunakan dfc++ ataupun software yang lainnya itu gak apa-apa ya gak masalah yang penting teman-teman masih bisa gitu untuk melakukan codingnya nah disini saya akan membuat sebuah program biodata sederhana gitu ya kita buat dulu si out disini program biodata sederhana terus kita kasih nline supaya dia ada enter-nya kita running nanti hasilnya kayak gini program biodata sederhana atau mungkin pengen ditengahin ya bisa kita kasih kayak gini nah kita jalankan nah ini hasilnya kayak gini kita coba buat variable nama jadi disini kita buat string dulu dengan nama variablenya itu nama value-nya misalkan si ucup gitu titik koma terus kita buat lagi jenis kelamin cuman disini kita menggunakan tipe kar karakter kita buat jenis kelamin jenis kelamin misalkan laki-laki gitu ya jadi L terus selanjutnya kita buat tinggi badan plot tinggi itu sama dengan misalkan 1,78 gitu ya jadi plot-nya itu 1,78 meter lah selanjutnya kita akan membuat umur variable umur jadi kita menggunakan integer umur value-nya itu sama dengan 20 gitu ya nah kalau kita jalankan ini gak akan menghasilkan apa-apa karena kita belum menggunakan Cout untuk menampilkannya oke nah ketika dijalankan disini error kenapa error karena kita menggunakan tanda petik 2 nah seharusnya kita menggunakan tanda petik 1 ya teman-teman tanda petik 1 ini kita hapus dulu nah disini value-nya L kayak gitu nah coba kita jalan gak kalau kita jalankan masih aman ya nah coba kita tampilkan ya Cout nama saya adalah disini kita kasih nama variable-nya nama dan dan saya berumur berumur dan disini titik koma ya saya buat lagi disini Cout berumur nah kita masukkan nih umurnya berapa disini kita masukkan variable-nya umur ya masukkan umur kemudian kita bikin lagi disini tinggi badan saya adalah kemudian kita bikin tanda kurang dari kemudian kita masukkan variable-nya disini adalah variable tinggi kemudian kita kasih tanda kurang lagi kemudian kita buat lagi dan saya berjenis kelamin kemudian kita bikin kurang dari kemudian kita buat nama variable-nya disini jenis kelamin di koma nah coba kita jalankan ya hasilnya seperti apa dan programnya muncul nama saya adalah ucup dan ya disini harusnya saya kasih enter ya kasih enter coba kita jalankan nama saya adalah ucup dan saya berumur 20 tinggi badan saya adalah 1,78 dan saya berjenis kelamin l nah ini bisa dibagusin lagi ya jadi disini harusnya dikasih enter terus juga disini dikasih enter kalau kita jalankan hasilnya nama saya adalah ucup dan saya berumur 20 tinggi badan saya adalah 1,78 dan saya berjenis kelamin l nah disini cuma berumur 20 ya bagaimana kalau misalkan kita kasih tahun gitu biar ada 20 tahun nah kita tambahkan disini tahun kita jalankan jadi hasilnya ini nama saya adalah ucup dan saya berumur 20 tahun tinggi badan saya adalah 1,78 dan saya berjenis kelamin l disini juga bisa saya tambahkan ya tinggi disininya meter ya meter koma disini juga tahun koma ini saya heran nama saya adalah ucup dan saya berumur 20 tahun tinggi badan saya adalah 1,78 meter dan saya berjenis kelamin L oke mungkin itu aja dulu pengenalan dari tipe data nah selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis operator yang ada pada bahasa pengerudaman siklus kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan teman-teman like kalau teman-teman belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya juga supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng oke saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh